Namo Tasa Bhagavatu Arahato Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavatu Arahato Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavatu Arahato Sama Sambudasa Selamat malam kepada Ibu Bapak Saudara Suri sekalian Terimalah salam bahagia dari Bante, Namo Buddhaya Pada kesempatan malam hari ini, 18 Agustus 2020 Bante akan melanjutkan ceramayan tempoh hari Mengenai Maha Paridibana Sutta Itu adalah salah satu bagian dari Diga Nikaya Tempoh hari, bagian pertama sudah Bante jelaskan Sekarang saatnya menjelaskan yang bagian kedua Bagian yang kedua ini, durasinya adalah Setelah Sang Bhagawa beserta para Biku menyeberangi Sungai Gangga Dari Pataligama ke Koti Gama Sampai nanti Buddha Gautama menyeberangi Sungai Hiranyawati Menuju Kusinara Jadi ini adalah bagian yang pertengahan Nanti sekitar dua minggu lagi Bante akan jelaskan bagian yang ketiga atau yang terakhir Dari Maha Paridibana Sutta Ya, ketika Sang Bhagawa beserta para Biku Sudah sampai di Koti Gama Di Koti Gama di sini Sang Bhagawa menjelaskan kepada para Biku Oh para Biku, aku dan engkau semua telah lama mengembara Berputar-putar di lingkaran kelahiran Dikarenakan tidak memahami kebenaran mulia tentang penderitaan Demikian pula, aku dan engkau semua berputar-putar di lingkaran kelahiran ini Dalam kurun waktu yang sangat lama Karena tidak mengerti kebenaran mulia tentang sebab penderitaan Demikian pula, aku dan engkau semua telah sangat lama mengembara di lingkaran kelahiran Dikarenakan tidak memahami kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan Dan juga, aku dan engkau semua telah lama mengembara di lingkaran kelahiran Dikarenakan tidak mengerti, tidak memahami kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan Dengan memiliki pemahaman mengenai empat kebenaran mulia Maka, nafsu penjelmaan, tanha upadana barulah dapat berakhir Jika tidak, semua makhluk pasti akan berulang-ulang, berputar-putar di lingkaran kelahiran Yang tidak ada awalnya Dan jika tidak bisa mencapai Nibana, tentu tidak ada akhirnya juga Nah, setelah sekian lama Sang Bagawa beserta para Biku berada di Koti Gama Maka, Sang Bagawa beserta para Biku menuju ke daerah dekat Wesali Nah, di daerah dekat Wesali yang namanya Desa Belua Nah, disanalah Buddha Gautama menjalankan wasa yang ke-45 Atau bisa dikatakan wasa terakhirnya Buddha Gautama Sebelum mencapai Parinibana Nah, di desa Belua itulah Buddha Gautama mengalami sakit yang keras Saking parahnya, sampai-sampai hampir meninggal dunia Nah, juga ketika Sang Bagawa menjalani masa wasa yang ke-45 itu Para Biku diperintahkan untuk menjalani wasa di sekitaran kota Wesali Nah, sebelum menjalani masa wasa itu Ada kejadian mengenai sang pelacur Amba Pali Amba Pali adalah salah satu umat penyokong Walaupun dia seorang pelacur yang sangat terkenal di Wesali Tapi salah satu penyokong sangga Nah, ketika waktu Buddha Gautama berdiam Ini yang sebelum hampir memasuki masa wasa Jadi Buddha Gautama sempat singgah ke kebun mangga milik Amba Pali Nah, ketika itu Setelah Amba Pali mengetahui bahwa Sang Bagawa berserta para Biku singgah ke kebun mangga miliknya Dia bergegas dari kota Wesali menuju kebun mangganya Nah, setelah sampainya Amba Pali di kebun mangga Dia menghormat kepada Bagawa Bertukar sapa lalu duduk di tempat yang sesuai Nah, Buddha Gautama membabarkan kotbah menasihati dan menyemakati Amba Pali Nah, setelah itu Amba Pali merasa bahagia Lalu mengundang Buddha Gautama beserta para Biku untuk makan siang keesokan harinya Nah, setelah dapat persetujuan dari Sang Bagawa Amba Pali kembali ke rumahnya di kota Wesali Nah, di dalam perjalanan Amba Pali bertemu dengan para Pangeran Licawi Para Pangeran Licawi juga sedang menuju ke kebun mangga milik Amba Pali Karena mendengar Sang Bagawa berdiam di situ Nah, diceritakan Kereta yang ditunggangi oleh Amba Pali dan para Pangeran Licawi ini berserempet Jadi, menyerempet satu sama lain Nah, lalu para Pangeran Licawi bertanya kepada Amba Pali Kenapa kamu berani menyerempet kereta kami? Amba Pali jawab Saya sudah mendapatkan Saya sudah berhasil mengundang Sang Bagawa beserta para Biku untuk makan siang keesokan harinya Pangeran Licawi bilang Lepaskanlah undangan itu untuk 100 ribu keping kahapana Kahapana itu mata uang kepingan emas Jadi, 100 ribu kepingan uang emas itu Nah, Amba Pali berkata Jangankan 100 ribu keping uang emas itu Jika seluruh Wesali beserta penghasilinnya diberikan Kepadaku, aku tetap tidak akan menukar kesempatan untuk berdanamakan kepada Sang Bagawa Para Pangeran Licawi berseru Kita telah dikalahkan oleh perempuan mangga ini Kita telah dikalahkan oleh perempuan pelacur ini Nah, setelah kejadian itu Amba Pali kembali ke rumahnya Para Pangeran Licawi Ke Kebun Mangga milik Amba Pali Yang dimana Sang Bagawa bersemayam Nah, disitu Pangeran Sebelum datang ke Kebun Mangganya Sang Bagawa bilang kepada Para Biku Para Biku yang belum pernah melihat Para Dewa Tawa Timsa Cobalah lihat Para Pangeran Licawi itu Yang sedang menuju ke Kebun Mangga Nah, Pangeran Licawi itu Banyak sekali yang rupawan Dan mengenakan Berbagai macam Pakaian yang bagus Dan berserta dengan pernak-perniknya Dengan melihat Para Pangeran Licawi yang sangat rupawan itu Maka para Biku yang sebelumnya Belum pernah melihat Para Dewa Tawa Timsa Akan mendapat gambaran yang mirip Nah, setelah Para Pangeran Licawi sampai Di hadapan Tata Gata Sang Bagawa membebarkan Kotbah Dhamma Menasihatinya Memberikan semangat Nah, lalu Sang Pangeran Licawi Mengundang Untuk Memberikan dana makan Untuk keesokan harinya Tetapi Buddha Gautama menolaknya Karena sudah lebih dahulu Menerima Dana makanan dari Amba Pali Lalu Para Pangeran Licawi itu Berseru lagi Oh, kita telah dikalahkan oleh Amba Pali Kita telah dikalahkan oleh Perempuan Mangga itu Kita telah dikalahkan oleh Perempuan Pelacur itu Nah, akhirnya Pangeran Licawi Kembali ke Kota Nah, sesampainya Kesokan harinya Amba Pali Memberikan berbagai macam Makanan dan minuman Makanan lunak Makanan keras Dan berbagai Persembahan Kepada Sang Bagawa Beserta Para Biku Nah, setelah Selesai Sang Bagawa Memberikan Anumudana Kata Selanjutnya Amba Pali Mempersembahkan Kebun Mangganya Kepada Sangga Yang dipimpin oleh Sang Bagawa Sang Bagawa Menerima Persembahan Kebun Mangga itu Nah, kembali lagi Ke Desa Belua itu Jadi Ketika Masa wasa Buddha Gautama Yang terakhir Yang ke-45 itu Buddha Gautama Merasakan Sakit Yang Luar Biasa Ini Sebenarnya Salah Satu Dari Hutang Samsaranya Buddha Gautama Jika Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Pernah Membaca Salah Satu Bagian Dari Buku Riwayat Agung Para Buddha Disitu Ada Menjelaskan Ada Belasan Kejadian Kejadian Buruk Ketika Buddha Gautama Masih Hidup Yang merupakan Hutang Samsaranya Hasil Dari Karma Buruknya Di Kehidupan Yang Lampau Salah Satunya Ketika Buddha Gautama Menjalankan Masa wasa Yang ke-45 itu Nah Di dalam Suta Tidak Diceritakan Secara Mendetail Selama Tiga Bulan Itu Nah Setelah Tiga Bulan Sang Bagawa Menjalankan Masa wasa Diceritakan Bahwa Ananda Pergi Menemui Sang Bagawa Lalu Bertanya Mengenai Sakit Sang Bagawa Ananda Mengungkapkan Bahwa Tubuhnya Seperti Orang Pemabuk Dan Sangat Tidak Bersemangat Ketika Dirinya Mengetahui Bahwa Sang Bagawa Sakit Nah Tetapi Ada hal Yang Menyejukkan Hati Ananda Yaitu Bahwa Sang Bagawa Tidak Akan Mencapai Nibana Akhir Tanpa Pamit Kepada Sangga Tanpa Melakukan Pernyataan Kepada Sangga Nah Lalu Buddha Gautama Berkata Kepada Ananda Apalah Yang Diharapkan Oleh Sangga Dariku Tidak Tidak Ada Ajaran Rahasia Semuanya Sudah Dibabarkan Oleh Tata Gata Tidak Ada Ajaran Dalam Tidak Ada Ajaran Luar Sang Bagawa Tidak Memiliki Genggaman Guru Tidak Ada Ajaran Yang Tidak Ada Ajaran Yang Disembunyikan Oleh Sang Bagawa Nah Setelah Sang Bagawa Sudah Menyelesaikan Masa Wasa Yang Ke 45 Ini Sang Bagawa Berserta Ananda Menuju Kota Wesali Untuk Berpindah Patah Nah ini Kejadian Yang ini Sudah Sekitar Tiga Bulan Sebelum Buddha Gautama Parin Ibana Nah Setelah Selesai Berpindah Patah Di Kota Wesali Sang Bagawa Mengajak Ananda Untuk Menuju Cetia Capala Nah Di Cetia Capala Itu Buddha Gautama Berkata Kepada Ananda Oh Ananda Kota Wesali Begitu Indah Begitu Indah Dan Berbagai Tempat Di Kota Wesali Buddha Gautama Memuji Keindahannya Lalu Beliau Beliau Melanjutkan Perkataannya Siapapun Brahmana Atau Pertapa Yang Sudah Mengembangkan Empat Dasar Kekuatan Batin Atau Empat Idipada Menjadikannya Kendaraan Menjadikannya Kebiasaan Sering Melatihnya Maka Jikalau Pertapa Atau Brahmana Itu Menginginkan Mereka Dapat Hidup Sampai Satu Kalpa Atau Akhir Dari Kalpa Tersebut Dan Sang Tata Gata Sudah Menyempurnakan Empat Idipada Itu Empat Landasan Kekuatan Batin Jikalau Tata Gata Menginginkan Tata Gata Dapat Hidup Sampai Satu Kalpa Atau Akhir Dari Kalpa Itu Sang Bagawa Berkata Demikian Itu Sebagai Sesuatu Saran Halus Kepada Ananda Tetapi Ananda Tidak Dapat Menangkapnya Secara Jelas Demikian Pula Pernyataan Yang Kedua Kalinya Dan Yang Ketiga Kalinya Demikian Ananda Ananda Tetap Tidak Tidak Menangkap Pesan Singkat Yang Sangat Halus Dari Tata Gata Dalam Suatu Literatur Buddhis Dijelaskan Karena Ananda Diperlihatkan Gambaran Yang Sangat Buruk Oleh Dewa Mara Sehingga Ananda Tidak Dapat Berkonsentrasi Dengan Apa Yang Bagawa Sampaikan Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Perlu Diketahui Bahwa Ketika itu Ananda Masih Seorang Sotapana Jadi Sotapana Itu Masih Dapat Merasakan Ketakutan Sotapana Masih Dapat Merasakan Kegelisahan Nah Jadi Sangat Masuk Akal Sekali Jikalau Dewa Mara Menghalang Halingi Kesempatan Bagus Itu Agar Ananda Tidak Dapat Menangkap Pesan Yang Halus Dari Sang Tathagata Nah Setelah Tiga Kali Buddha Gautama Berkata Demikian Lalu Ananda Tetap Tidak Dapat Menangkap Lalu Buddha Berkata Ananda Pergilah Lakukanlah Apa Yang Menurut Anda Baik Lalu Ananda Pergi Menjauh Dari Sang Bagawa Ke Pohon Yang Tidak Terlalu Jauh Jauh Dengan Sang Bagawa Nah Tidak Lama Setelah Ananda Pergi Menjauh Dari Tathagata Dewa Mara Datang Dewa Mara Datang Mendekat Lalu Berkata Kepada Sang Bagawa Oh Bagawa Sudah Saatnya Sang Bagawa Mencapai Parinibana Dulu Ketika Di Hutan Urwela Setelah Pencerahan Engkau Berkata Bahwa Tidak Akan Mencapai Parinibana Jikalau Belum Memiliki Para Biku Dan Bikuni Yang Sudah Terampil Di Dalam Dharma Sudah Sempurna Memperhatikan Dharma Sudah Terlatih Baik Di Dalam Konsentrasi Moralitas Dan Juga Kebiaksanaan Juga Engkau Berkata Bahwa Tidak Akan Parinibana Jikalau Ajaranmu Belum Menyebar Belum Diterima Oleh Banyak Kalangan Belum Tersebar Di Berbagai Penjuru Tetapi Sekarang Engkau Sudah Memiliki Para Biku Dan Bikuni Yang Terampil Di Dalam Dharma Dan Winaya Sudah Menguasai Apa Yang Engkau Ajarkan Sudah Terlatih Di Dalam Moralitas Konsentrasi Dan Kebiaksanaan Demikian Pula Ajaran Engkau Sudah Menyebar Ke Berbagai Penjuru Sudah Banyak Diterima Oleh Berbagai Kalangan Maka Sudah Saatnya Sang Bagawa Mencapai Parinibana Sudilah Sang Bagawa Mencapai Parinibana Nah Lalu Sang Bagawa Berkata Kepada Dewa Marah Engkau Tidak Perlu Khawatir Tata Gata Tidak Akan Lama Lagi Akan Mencapai Nibana Akhir Tiga Bulan Sejak Saat Ini Tata Gata Akan Mencapai Parinibana Setelah Buddha Gautama Memutuskan Tiga Bulan Lagi Akan Mencapai Parinibana Terjadi Gempa Bumi Yang Sang Dasyat Nah Ketika Itu Ananda Merasakan Gempa Bumi Yang Luar Biasa Besar Itu Nah Tidak Lama Kemudian Ananda Kembali Mendatangi Buddha Gautama Berdiri Di Satu Sisi Lalu Bertanya Mengenai Gempa Bumi Yang Tadi Nah Sebelum Sang Bagawa Memberitahukan Poin Yang Sebenarnya Bahwa Beliau Sudah Melepaskan Daya Penyokong Kehidupannya Yang Menyisahkan Hanya Tiga Bulan Lagi Sang Bagawa Membabarkan Nasihat-Nasihat Atau Damadesana Yang Cukup Panjang Dengan Maksud Agar Ananda Tidak Terlalu Sedih Sebelum Mendengarkan Poinnya Yaitu Sang Bagawa Sudah Memutuskan Tiga Bulan Lagi Akan Parin Parin Hibana Buddha Gautama Berkata Kepada Ananda Setelah Kotbah Yang Permulaan Yang Tadi Agar Ananda Tidak Terlalu Sedih Menceritakan Dahulu Ketika Di Hutan Urwela Setelah Tata Gata Mencapai Pencerahan Sempurna Dewa Mara Mendatangi Tata Gata Lalu Berkata Sudilah Sang Bagawa Untuk Mencapai Nibana Akhir Sudilah Sang Bagawa Meninggal Dunia Namun Sang Bagawa Berkata Yang Tadi Bante Sampaikan Bahwa Beliau Tidak Akan Mencapai Nibana Akhir Sebelum Memiliki Para Biku Para Bikuni Upasaka Upasika Yang Terampil Di Dalam Dham Winaya Yang Menguasai Moralitas Konsentrasi Dan Juga Kebijaksanaan Juga Beliau Tidak Akan Parin Nibana Sebelum Ajarannya Tersebar Luas Sebelum Ajarannya Sampai Ke Berbagai Penjur Dan Diterima Oleh Banyak Kalangan Nah Tadi Sang Bagawa Berkata Tadi Ananda Belum Begitu Lama Dewa Mara Datang Di Cetia Capala Ini Lalu Memohon Kepada Tata Gata Agar Mencapai Nibana Akhir Lalu Tata Gata Memutuskan Bahwa Tiga Bulan Lagi Tata Gata Akan Mencapai Nibana Akhir Nah Setelah Ananda Mendapatkan Jawaban Demikian Ananda Memohon Memohon Agar Sudilah Sambagawa Untuk Hidup Sampai Satu Kalpa Atau Sampai Akhir Dari Kalpa Ini Nah Tetapi Sambagawa Menolaknya Demikian Pula Permohonan Yang Kedua Dan Permohonan Yang Ketiga Yang Disampaikan Oleh Ananda Tetap Tata Gata Menolaknya Yang Untuk Yang Kedua Kalinya Untuk Yang Ketiga Kalinya Juga Ditolak Nah Lalu Ananda Menjelaskan Bahwa Dia Itu Sudah Mendengarkan Berkali Kali Bahwa Siapapun Pertapa Atau Brahmana Yang Sudah Menyempurnakan Empat Landasan Kekuatan Batin Atau Idipada Jikalau Mereka Menginginkan Mereka Dapat Hidup Sampai Satu Kalpa Atau Akhir Dari Kalpa Tersebut Dan Ananda Sudah Mendengarkan Langsung Dari Mulut Sang Bagawa Tapi Sang Bagawa Berkata Ini Bukan Saatnya Sang Bagawa Menjelaskan Sudah Ada Banyak Kesempatan Tata Gata Memberikan Saran Seperti Itu Ketika Yang Barusan Dicetia Capala Lalu Ketika Di Welwana Arama Di Raja Gaha Ketika Di Puncak Bukit Gijakuta Ketika Di Aula Sarandada Ketika Di Puncak Bukit Isigili Dan Berbagai Berbagai Tempat Tata Gata Sudah Menyampaikan Saran Yang Demikian Tetapi Berkali-kali Juga Ananda Tidak Dapat Menangkapnya Nah Jadi Kesalahan Ada Terletak Di Diri Ananda Yang Tidak Dapat Menangkap Saran Dari Buddha Gautama Nah Kembali Sedikit Ke Penyebab Gempa Bumi Tadi Sang Bagawa Menjelaskan Ada Delapan Penyebab Mengapa Terjadinya Gempa Bumi Yang Satu Dikarenakan Unsur Yang Tidak Seimbang Nah Jikalau Unsur Udara Berkecamuk Tidak Seimbang Akan Membuat Unsur Air Ini Jadi Tidak Seimbang Dan Berkecamuk Juga Dengan Unsur Air Yang Berkecamuk Dan Tidak Seimbang Maka Akan Menggoyangkan Daratan Atau Unsur Tanah Yang Kedua Karena Ada Pertapa Atau Brahmana Atau Dewa Yang Memiliki Kesaktian Tinggi Yang Dapat Menyebabkan Gempa Bumi Yang Ketiga Ketika Bakal Calon Tata Gata Turun Dari Surga Tusita Ke Rahim Ibunya Yang Ada Di Alam Manusia Nah Selanjutnya Ketika Tata Gata Lahir Dari Rahim Teratai Ibundanya Nah Selanjutnya Penyebabnya Ketika Sang Tata Gata Mencapai Pencerahan Sempurna Yang Selanjutnya Ketika Tata Gata Menyampaikan Kotbah Yang pertama Kalinya Nah Yang Ketujuh Ketika Tata Gata Melepaskan Daya Daya Penyokong Kehidupannya Dan Menyisahkan Hanya Tiga Bulan Saja Nah Yang Terakhir Ketika Tata Gata Mencapai Ibana Akhir Parin Ibana Nah Itu Adalah Delapan Penyebab Gempa Bumi Yang Disampaikan Ke Ananda Nah Lalu Setelah Yang Tadi Ananda Memohon Kepada Tata Gata Untuk Hidup Terus Sang Bagua Menjelaskan Kepada Ananda Bahwa Bagaimana Mungkin Yang Dilahirkan Yang Dibentuk Oleh Faktor Faktor Pembentuk Bagaimana Mungkin Kita Dapat Mengharapkan Kekekalan Daripada Itu Nah Jadi Tata Gata Menjelaskan Berbagai Nasihat Kepada Ananda Agar Dapat Menenangkannya Jadi Agar Dapat Menekan Kesedihan Dari Ananda Nah Lalu Setelah Kejadian Itu Sang Tata Gata Beserta Ananda Pergi Ke Aula Segitiga Di Mahawana Masih Dekat Dengan Kota Wesali Sang Tata Gata Memerintahkan Ananda Untuk Mengumpulkan Semua Biku Yang Ada Di Kota Wesali Di Sekitaran Kota Wesali Untuk Kemahawana Itu Nah Sesampainya Pada Momen Dimana Para Biku Berkumpul Sambagawa Membabarkan Kotbah Berkenaan Apapun Ajaran Yang Tata Gata Sudah Babarkan Tentang Tentang Empat Kebenaran Mulia Tentang Empat Landasan Kekuatan Batin Tentang Lima Indria Spiritual Tentang Tujuh Faktor Pencerahan Sempurna Tentang Delapan Jalan Mulia Berunsur Tentang Delapan Jalan Mulia Berunsur Delapan Itu Semuanya Itu Tata Gata Menganjurkan Agar Melestarikannya Demi Kebahagiaan Para Dewa Dan Manusia Dalam Waktu Yang Lama Tata Gata Menyatakan Bahwa Segala Sesuatu Yang Terbentuk Adalah Tidak Kekal Dan Tidak Lama Lagi Tiga Bulan Dari Saat Itu Tata Gata Akan Mencapai Nibana Akhir Nah Setelah Sekian Lama Sesuai Sesuai Yang Dengan Yang Diinginkan Oleh Sang Bagawa Berdiam Di Mahawana Dekat Wesali Lalu Beliau Pindah Ke Bandagama Nah Di Bandagama Sang Bagawa Membabarkan Kotbah Terperinci Mengenai Moralitas Mengenai Konsentrasi Dan Juga Mengenai Kebiaksanaan Konsentrasi Ketika Disertai Dengan Kebiaksanaan Akan Mendapatkan Hasil Yang Besar Pahala Yang Besar Nah Sekian Sekian Apa Nasihat Niasiat Di Bandagama Itu Lalu Sang Sang Bagawa Beserta Parabiku Melanjutkan Perjalanan Ke Hatigama Ambagama 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 Jambugama Dari Beberapa Desa Atau Tempat Itu Buddha Gautama Juga Membabarkan Kotbah Terperinci Mengenai Sila Samadipanya Lalu Sampailah Perjalanan Sambagawa Di Boganagara Di Boganagara Sambagawa Membabarkan Mengenai Empat Pengaruh Besar Kepada Para Biku Di Sana Empat Pengaruh Besar Disini Adalah Yang Pertama Jikalau Ada Satu Biku Yang Berkata Bahwa Aku Telah Mendengar Langsung Dari Mulut Tata Gata Aku Telah Mendengarkan Langsung Dari Kata Kata Sang Bagawa Sendiri Bahwa Ini Adalah Dama Ini Adalah Winaya Maka Engkau Semua Tidak Boleh Menerima Dan Juga Tidak Boleh Menolak Apa Yang Dikatakannya Melainkan Harus Membandingkannya Dengan Apa Yang Ada Di Suta Dengan Apa Yang Ada Di Winaya Jikalau Ada Keselarasan Dengan Apa Yang Ada Di Suta Dan Winaya Maka Boleh Itu Diterima Jikalau Tidak Selaras Maka Boleh Ditolak Dengan Anggapan Bahwa Itu Adalah Kesalahan Atau Kekeliruan Yang Dipelajari Oleh Biku Tersebut Yang Kedua Adalah Jikalau Ada Seorang Biku Yang Berkata Di Tempat Ini Atau Di Tempat Itu Ada Komunitas Biku Yang Terkenal Dan Terkemuka Dari Sanalah Saya Mendapatkan Ajaran Ini Adalah Dhamma Ini Adalah Winaya Ini Atau Itu Adalah Kotbah Dari Buddha Gautama Nah Engkau Semua Tidak Boleh Menerima Dan Juga Tidak Boleh Menolak Melainkan Harus Dibandingkan Terlebih Dahulu Dengan Yang Ada Di Suta Dan Dengan Yang Ada Di Winaya Jikalau Selaras Maka Boleh Diterima Jikalau Tidak Selaras Dengan Apa Yang Ada Di Dhamma Dan Winaya Itu Maka Boleh Ditolak Dan Dianggap Itu Adalah Kekeliruan Dari Apa Yang Dipelajari Oleh Biku Tersebut Nah Yang Ketiga Adalah Jikalau Seorang Biku Berkata Bahwa Di Tempat Ini Atau Di Tempat Itu Ada Komunitas Biku Yang Terpelajar Dan Menguasai Dhamma Pewaris Dhamma Dari Dari Situlah Aku Mendapatkan Ajaran Ini Adalah Dhamma Ini Adalah Winaya Ini Atau Itu Adalah Ajaran Buddha Maka Engkau Semua Tidak Boleh Menolak Dan Tidak Boleh Menerimanya Melainkan Harus Dibandingkan Terlebih Dahulu Dengan Apa Yang Ada Di Suta Dengan Apa Yang Ada Di Winaya Jikalau Selaras Boleh Diterima Jikalau Tidak Selaras Harus Ditolak Dan Menganggap Itu Adalah Ajaran Yang Keliru Yang Dipelajari Oleh Biku Tersebut Nah Yang Keempat Adalah Jikalau Seorang Biku Berkata Bahwa Aku Telah Mendengar Dari Biku Yang Sangat Senior Yang Terkemuka Yang Terkenal Dan Terpelajar Bahwa Ini Adalah Dhamma Ini Adalah Winaya Ini Atau Itu Adalah Ajaran Buddha Maka Engkau Semua Tidak Boleh Menerima Dan Tidak Boleh Menolak Melainkan Harus Dibandingkan Terlebih Dahulu Dilihat Apakah Sesuai Dengan Suta Apakah Sesuai Dengan Winaya Jikalau Selaras Dengan Yang Ada Di Suta Dan Winaya Maka Boleh Diterima Jikalau Tidak Selaras Boleh Ditolak Dan Anggaplah Itu Adalah Ajaran Yang Salah Dipahami Atau Keliru Dipahami Oleh Biku Tersebut Nah Setelah Sekian Lama Sang Bagawa Beserta Para Biku Berada Di Boganagara Lalu Sang Bagawa Beserta Para Biku Menuju Kepawa Nah Di Dalam Perjalanan Dari Boganagara Kepawa Disertai Dengan Para Biku Lainnya Dan Tentu Saja Dengan Ananda Tujuannya Adalah Kepawa Untuk Ke Kebun Mangga Milik Cunda Nah Di Dalam Literatur Butis Atau Cerita Buris Ada Banyak Nama Cunda Kalau Yang Disini Cunda Yang Ada Di Pawa Adiknya Salah Satu Adik Dari Sariputa Juga Ada Yang Namanya Cunda Juga Lalu Tetanggaan Dari Wihara Jetawana Di Sawati Juga Ada Cunda Juga Tapi Itu Yang Cunda Penjagal Babi Jadi Ada Banyak Nama Cunda Nah Di Cerita Ini Adalah Cunda Yang Ada Di Pawa Di Daerah Pawa Itu Buddha Gautama Menerima Dana Makanan Terakhirnya Sebelum Mencapai Parinibana Nah Cunda Mempersembahkan Makanan Terakhir Untuk Sang Tata Gata Ada Yang Menterjemahkan Makanan Terakhir Itu Adalah Daging Babi Lunak Ada Yang Menerjemahkan Makanan Yang Disukai Oleh Babi Nah Pokoknya Intinya Itu Adalah Makanan Terakhir Sang Tata Gata Setelah Buddha Gautama Mengkonsumsi Makanan Yang Terakhirnya Sebelum Itu Sang Bagawa Memberitahukan Kepada Cunda Bahwa Apapun Yang Tersedia Apapun Yang Tersisa Dari Makanan Yang Dipersembahkan Kepada Tata Gata Itu Harus Dikubur Tidak Boleh Diberikan Ke Makhluk Lain Karena Di alam Semesta Ini Tidak Ada Manusia Brahmana Atau Petapa Atau Dewa Atau Brahma Sekalipun Yang Dapat Mencerna Makanan Yang Sudah Ditunjukkan Kepada Sang Bagawa Dikarenakan Ketika Persembahan Dana Makanan Kepada Sang Bagawa Itu Ada Banyak Dewa Yang Mencampurkan Nutrisi Surgawi Kemakanan Itu Manusia Tidak Dapat Mencerna Makanan Yang Sudah Tercampur Dengan Nutrisi Surgawi Demikian Pula Para Dewa Juga Tidak Dapat Mencernanya Nah Jadi Sisa Dari Makanan Itu Dikubur Lalu Sang Bagawa Menderita Sakit Diare Juga Diare Yang Cukup Parah Ini Juga Merupakan Salah Satu Hutang Samsara Budha Gautama Nah Setelah Budha Gautama Sekian Sudah Sehingga Sekian Mungkin Beberapa Jam Dipawa Sambagawa Beserta Para Biku Pergi Untuk Menuju Ke Sungai Hiranyawati Nah Di dalam Perjalanan Itu Beliau Berpapasan Dengan Pukusa Pukusa Adalah Salah Satu Dari Murid Alara Kalama Alara Kalama Adalah Bisa Dikatakan Petapa Yang Dulu Sebelum Budha Gautama Mencapai Parinibana Budha Gautama Pernah Mendapatkan Bimbingan Meditasi Samatha Dari Alara Kalama Itu Nah Dalam Papasan Itu Dengan Pukusa Pukusa Terpukau Dengan Ketenangan Dari Budha Gautama Lalu Akhirnya Dia Menghampiri Lalu Bertegur Sapa Lalu Pukusa Menceritakan Tentang Gurunya Alara Kalama Suatu Ketika Alara Kalama Juga Berada Di Pinggiran Jalan Sedang Duduk Tenang Bersirahat Ketika Itu Alara Kalama Dilewati Oleh 500 Kereta Kuda Sehingga Sangat Banyak Sekali Debu Debu Kotoran Menempel Di Pakaian Alara Kalama Setelah 500 Kereta Melintasi Di Area Alara Kalama Ada Yang bertanya Apakah Engkau Pertapa Melihat Adanya 500 Kereta Yang lewat Alara Kalama Jawab Dia Tidak Melihatnya Apakah Engkau Tertidur Ketika 500 Kereta Itu Lewat Alara Kalama Bilang Dia Sadar Tidak Tertidur Nah Singkat Cerita Dia Menceritakan Sebegitu Konsentrasinya Di Dalam Samadhi Mengenai Kemampuan Alara Kalama Itu Sampai Sampai Walaupun Ada 500 Kereta Berjalan Di Depannya Dia Tidak Menyadari Tidak Menyadari Karena Terpusat Di Dalam Konsentrasi Samadinya Nah Lalu Setelah Alara Kalama Sorry Setelah Pukusa Menceritakan Mengenai Kehebatan Alara Kalama Itu Buddha Gautama Berkata Bahwa Dulu Ketika Santa Tagata Berdiam Di Desa Atuma Ketika Itu Ada Badai Besar Hujan Badai Dengan Petir Menyambar Menyambar Di Desa Atuma Ketika Itu Sang Tata Gata Sedang Berdiam Di Gubuk Di Desa Atuma Setelah Badai Besar Ada Empat Ekor Sapi Yang Mati Lalu Ada Dua Petani Yang Tersambar Petir Nah Setelah Hujan Badai Besar Itu Sang Tata Gata Keluar Dari Gubuk Lalu Melihat Kesekitaran Tempat Tinggalnya Itu Lalu Para Penulis Bertanya Pertapa Apakah Engkau Menyaksikan Petir Yang Sambar Menyambar Tadi Sambagawa Bilang Dia Tidak Mendengarnya Apakah Engkau Tertidur Ketika Hujan Besar Tadi Sambagawa Berkata Dia Tidak Tidur Nah Singkat Cerita Akhirnya Tata Gata Menjelaskan Bahwa Itu Dikarenakan Sang Bagawa Ketika Hujan Badai Besar Ketika Kilat Menyambar Menyambar Itu Beliau Berada Di Dalam Keterpusatan Konsentrasi Di Dalam Samadinya Maka Suara-suara Itu Tidak Dapat Mengganggu Konsentrasinya Nah Lalu Pukusa Setelah Menyaksikan Dua Cerita Itu Satu yang Dia Ceritakan Satu lagi Dari Sang Bagawa Dia Merasa Apa Ya Mengapresiasi Atau Merasa Senang Dengan Pengalaman Yang Diceritakan Oleh Tata Gata Lalu Singkat Cerita Beliau Mendanakan Jubah Dua Set Jubah Yang Awalnya Didanakan Dua-duanya Untuk Sang Bagawa Tetapi Sang Bagawa Memberikan Satu set Lagi Untuk Ananda Setelah Sudah Berpapasan Dengan Pukusa Itu Ananda Memakaikan Membantu Memakaikan Jubah Sang Tata Gata Nah Ketika Ananda Membantu Memakaikan Jubah Ananda Melihat Kulit Tata Gata Sungguh Apa Ya Seperti Kuning Keemasan Sangat Berkilau Sekali Tidak Seperti Biasanya Lalu Sang Bagawa Menjelaskan Bahwa Ada Dua Kejadian Atau Saat Dimana Kulit Sang Tata Gata Begitu Sangat Berkilau Yang Pertama Adalah Malam Ketika Sang Tata Gata Akan Mencapai Pencerahan Sempurna Di Bawah Pohon Bodi Dan Yang Kedua Adalah Ketika Tata Gata Akan Mencapai Nibana Akhir Dan Sang Bagawa Memberitahukan Kepada Ananda Malam Ini Juga Di Jaga Ketiga Malam Ini Di Antara Dua Pohon Salah Di Kusinara Tempat Milik Para Pangiran Mala Sang Tata Gata Akan Mencapai Nibana Akhir Nah Sebelum Menyeberangi Sungai Hiranyawati Itu Tata Gata Sempat Menuju Ke Sungai Di Sungai Itu Tapi Bukan Sungai Yang Hiranyawati Di Sungai Kakuta Sambagawa Mandi Untuk Yang Terakhir Kalinya Nah Setelah Tata Gata Selesai Mandi Di Sungai Kakuta Itu Sambagawa Memberitahukan Kepada Ananda Bahwa Jikalau Cunda Yang Tadi Siang Itu Menyesali Bahwa Oh Betapa Sialnya Aku Sambagawa Mencapai Nibana Akhir Setelah Menerima Dana Makanan Dari Saya Maka Ananda Engkau Harus Menyenangkan Hati Cunda Dengan Berkata Bahwa Ada Dua Kesempatan Dana Makanan Yang Jasanya Paling Besar Selama Tata Gata Masih Hidup Yang Pertama Adalah Ketika Sujata Mendanakan Nasi Susugana Di Hari Sebelum Yang Nantinya Malamnya Tata Gata Akan Mencapai Pencerahan Sempurna Yang Kedua Adalah Makanan Terakhir Yang Di Persembahkan Ke Tata Gata Sebelum Mencapai Nibana Akhir Nah Itu Adalah Kesempatan Dua Kesempatan Kepada Tata Gata Nah Dengan Cara Itulah Ananda Diperintahkan Untuk Menasihati Cunda Agar Janganlah Bersedih Nah Lalu Bagian Kedua Ini Berakhir Setelah Sambagau Besar Para Biku Menyeberangi Sungai Hiranyawati Untuk Menuju Ke Hutan Sal Milik Para Pangeran Malah Di Kusinara Nah Inilah Adalah Akhir Dari Bagian Yang Kedua Dari Maha Paridipana Suta Nah Lalu Ada Hal-hal Yang Bantem Mau Jelaskan Nah Yang Pertama Adalah Dalam Banyak Kesempatan Di Dalam Kehidupan Sang Bagawa Juga Para Siswa Arahat Para Siswa Anagaminya Sang Bagawa Itu Mereka Sering 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 Memasuki Niroda Samapati Atau Mereka Sering Berdiam Di Dalam Samadhi Nah Itu Dikarenakan Para Arahat Atau Para Anagami Mereka Memiliki Nibinda Nibinda Terhadap Nama Rupa Yang Bagi Mereka Itu Sangat Jelas Sekali Tercengkram Oleh Anicca Duka Anatta Ketika Mereka Itu Berada Di Dalam Niroda Samapati Atau Pencapaian Samadhinya Maka Mereka Itu Lebih Nyaman Lebih Nyaman Ketimbang Berada Di Kondisi Di Luar Niroda Samapati Atau Di Luar Kondisi Samadhinya Nah Tetapi Khusus Untuk Niroda Samapati Itu Adalah Pencapaian Yang Hanya Seorang Anagami Dan Arhat Yang Bisa Menikmatinya Yang Bisa Menikmati Kedamaian Niroda Samapati Itu Hanya Anagami Dan Arhat Bahkan Sotopana Sakadagami Tidak Dapat Tinggal Atau Berdiam Di Dalam Pencapaian Niroda Samapati Apalagi Putujana Mustahil Nah Lalu Yang Kedua Adalah Mengenai Diare Yang Sangat Akut Yang Dialami Oleh Buddha Gautama Setelah Menerima Dana Makanan Terakhir Dari Cunda Nah Dulu Salah Satu Kehidupan Lampau Dari Buddha Gautama Beliau Pernah Lahir Jadi Seorang Dokter Nah Ketika Ada Suatu Kejadian Menerima Pasien Orang Kaya Karena Kaya Tetapi Pelit Atau Kikir Setelah Bodhisatta Mengobatinya Orang Kikir Itu Tidak Mau Membayar Jasa Dokter Nah Dikarenakan Kepelit Atau Kekiran Pasiennya Itu Maka Bodhisatta Pada saat itu Meresepkan Obat Yang Salah Yang Menyebabkan Pasiennya Itu Sakit Nah Dikarenakan Itulah Salah Satu Hutang Samsari Buddha Gautama Yang Menyebabkan Buddha Gautama Mengalami Diara Yang akut Setelah Menerima Dana Makanan Terakhirnya Nah Lalu Di dalam Bagian Yang kedua Maha Parinibana Sutta Inilah Di Durasi Inilah Sariputa Dan Mughalana Mencapai Parinibana Jadi Sudah Merupakan Suatu Tradisi Dari Semua Jaman Sama Sambudha Maha Sawaka Aga Sawaka Yang disebelah Kanan Dan Kirinya Tata Gata Pasti Meninggalnya Pasti Parinibananya Sebelum Sang Bagawa Sendiri Jadi Yang pertama Kali Mencapai Parinibana Adalah Sariputa Sariputa Mencapai Parinibana Itu Di Desa Nalaka Desa Nalaka Itu Adalah Desa Kelahirannya Sariputa Nah Sariputa Memutuskan Untuk Parinibana Di Desa Nalaka Itu Dikarenakan Ingat Dengan Ibunya Ibunya Rupa Sari Dia Walaupun Memiliki Tujuh Anak Yang Kesemuanya Itu Arahat Tetapi Pada Saat Itu Rupa Sari Ibunda Sariputa Masih Berpandangan Salah Nah Saat-saat Terakhirnya Sariputa Di Malam Terakhirnya Itu Sebelum Parinibana Sariputa Didatangi Oleh Empat Raja Dewa Lalu Didatangi Juga Oleh Dewa Saka Lalu Didatangi Juga Oleh Mahabrahma Nah Singkat Cerita Ibunya Ini Dia Kaget Kenapa Di Tiga Kejadian Itu Kenapa Kuti Yang Didiami Oleh Sariputa Itu Sangat Berkilauan Tentu Saja Yang Cahaya Dari Empat Raja Dewa Itu Lebih Rendah Cahaya Dewa Saka Lebih Cemerlang Dan Yang Kunjungan Yang Ketiga Oleh Mahabrahma Itu Cahaya Dari Mahabrahma Jauh Lebih Cemerlang Lagi Daripada Cahaya Dari Dewa Saka Nah Ibunda Sariputa Itu Heran Dengan Tiga Kejadian Itu Lalu Di Tengah Malam Menghampiri Menghampiri Sariputa Anaknya Siapa Yang Berkunjung Itu Dan Sariputa Singkat Cerita Menjelaskan Yang Pertama Itu Adalah Empat Raja Dewa Yang Kedua Adalah Dewa Saka Yang Ketiga Adalah Mahabrahma Mengunjungi Beliau Untuk Terakhir Kalinya Nah Ibunda Sariputa Itu Heran Apakah Anakku Itu Lebih Mulia Daripada Mereka Apakah Lebih Mulia Dari Empat Raja Dewa Apakah Lebih Mulia Dari Dewa Saka Apakah Lebih Mulia Dari Mahabrahma Yang Dipuja Puja Oleh Diri Dia Sendiri Nah Lalu Berkata Bahwa Kuali Dia Tidak Menceritakan Kualitas Diri Dia Sebenarnya Tetapi Dia Mengagung-agungkan Tata Gata Buddha Gautama Bahwa Ya Yang Sesuai Dengan Yang Ada Di Buddha Nusati Nah Dari Situlah Ibunda Sariputa Seperti Terguga Lalu Singkat Cerita Sariputa Menjelaskan Ya Kotbah Kotbah Yang Mudah Dipahami Oleh Ibunya Singkat Cerita Ibunya Itu Mencapai Tingkat Kesucian Sotapana Sebelum Sariputa Meninggal Dunia Nah Sebelum Sariputa Mencapai Parinibana Dia itu Sudah Mempersidikan Ibunya Untuk Keluar Jadi Sariputa Mencapai Parinibana Di Desa Nalaka Desa Kelahiran Dan Sempat Menyelamatkan Ibu Kandungnya Nah Setelah itu Baru Mogalana Tidak Lama Berselang Mogalana Juga Mencapai Parinibana Mogalana Tidak Apa ya Dia Ada Kejadian Tragis Menjelang Parinibananya Mogalana Ada Banyak Sekali Para guru Kalau di Dalam Literatur Budis Disebutnya Para guru Berpandangan Salah Seperti Niganta Ramaputta Udah Pokoknya Ada Banyak lah Yang Diluar Budis Pada Saat Itu Nah Mereka Itu Menganggap Bahwa Dengan Adanya Mogalana Inilah Ajaran Mereka Itu Redup Dengan Adanya Mogalana Itu Mereka Itu Kekurangan Pengikut Kekurangan Persembahan Karena Mogalana Sering Sekali Pergi Ke Alam Dewa Sering Sekali Pergi Ke Alam Neraka Untuk Menanyakan Perbuatan Apa Yang Makhluk Makhluk Di Sana Itu Lakukan Sehingga Mereka Ada Di Surga Ada Di Neraka Lalu Setelah Mogalana Kembali Ke Alam Manusia Diceritakan Kembali Apa Yang Sudah Didengar Dari Makhluk Di Neraka Yang Namanya Gutaka Untuk Membunuh Mogalana Nah Tentu Saja Mogalana Memiliki Kesaktian Yang Luar Biasa Nomor Dua Setelah Sang Tata Gata Kesempatan Satu Gagal Karena Mogalana Berhasil Meloloskan Diri Kesempatan Kedua Ketiga Empat Lima Enam Semuanya Gagal Karena Mogalana Menggunakan Kesaktian Untuk Menghindar Nah Tetapi Percobaan Pembunuhan Untuk Ketujuh Kalinya Ketika Mogalana Hendak Ingin Menggunakan Abinyanya Atau Kesaktian Dia Gagal Gagal Menggunakan Abinyanya Karena Ada Salah Satu Karma Buruk Dari Kehidupan Lampau Yang Melemahkan Kesaktian Itu Jadi Di Salah Satu Kehidupan Lampau Yang Sudah Sangat Lama Sekali Beliau Pernah Dengan Sengaja Melakukan Percobaan Pembunuhan Kepada Ibu Dan Ayahnya Walaupun Setelah Dia Digebukin Pokoknya Dipukul Pokoknya Di Ibu Dan Ayah Kandungnya Itu Dijadikan Babak Belur Hampir Meninggal Sebelum Meninggalnya Beliau Sudah Tersadar Tetapi Walaupun Tidak Sampai Meninggal Sudah Sangat Berat Sekali Karma Buruk Yang Dilakukannya Itu Nah Karma Buruk Itulah Yang Menyebabkan Mogalana Tidak Dapat Menggunakan Kesaktiannya Ketika Kejadian Percobaan Yang ketujuh Kalinya Oleh Pembunuh Bayaran Nah Akhirnya Tubuh Mogalana Dicincang Cincang Pokoknya Sampai Berkeping Keping Nah Tetapi Setelah Ditinggalkan Jasad Bukan Jasad sih Sebenarnya Masih hidup Mogalana Ditinggalkan Oleh Pembunuh Bayaran Itu Karena Kesadarannya Belum Terputus Mogalana Menggunakan Kesaktiannya Dia Menyambung Kembali Menyambungkan Tubuh Bagian-bagian tubuhnya Sudah terurai Sudah terpotong-potong Disambungnya Kembali Dengan Kesaktiannya Lalu Harus Berpamitan Dulu Kepada Sang Bagawa Biasanya Agasawaka Harus Berpamitan Dulu Kepada Sang Bagawa Baru Mereka Mencapai Parinibana Nah Sebelum Mughalana Mencapai Parinibana Mogalana Sempat Membawarkan Banyak Kotbalah Dan Juga Mempertunjukkan Berbagai Macam Kesaktian Nah Bedanya Mogalana Parinibana Di hadapan Buddha Gotama Tetapi Sariputa Parinibana Di kampungnya Sendiri Di Desa Nalaka Nah Itu saja Yang dapat Bante Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Jika Ada Kesalahan Kata Kata Ataupun Bahkan Materinya Ada yang Salah Bante Mohon Maaf Karena Bante Masih Dalam Proses Belajar Akhir Kata Terima Salam Bahagia Dari Bante Namo Budaya Bante Bante